Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku akan kembali mengajak teman-teman Untuk mereview benang makrama Dan benang-benang ini sekilas sama Tapi ternyata teksturnya beda loh Kira-kira apa ya yang membedakan antara satu dengan yang lain? Yuk langsung aja kita review Intro Langsung aja kita perkenalan untuk benang yang pertama ini Ini adalah benang yang bener-bener biasa aku pakai Untuk membuat makrama di toko aku tangan sendiri.id Dan teksturnya halus Untuk lebih detailnya aku liatin ke teman-teman ya Ini teksturnya dan dia tuh mudah banget untuk dibentuk Makrama dan pola-pola yang lain Selain itu Berat dari benang ini adalah 1 kg Kemudian Benang ini Ukuran atau diameternya adalah 4 mm Jadi pas segini ya Ini setangan aku gini Lumayan besar Dan diameternya juga penuh banget nih disini Nah termasuk di Salah satu video tutorial Makrama aku yang sekitar 3 minggu lalu aku upload Itu Aku pakainya juga benang yang tadi ya Kemudian Kalau misalnya teman-teman belum nonton video ini secara full Nanti aku kasih linknya di bawah Dan sekali lagi Benang ini tuh enak banget dibentuk Terus juga Kalau untuk pemula sih Aku saranin kayaknya lebih baik Pakai benang yang besar gini ya Jadi biar Nanti kalau misalnya ada sisa Masih bisa bikin lagi Dan jatohnya lebih murah juga sih Next ini adalah benang yang kedua Dan ini kalau misalnya teman-teman perhatikan Gak jauh beda dengan yang tadi Bedanya mungkin setengah mili lah Karena ini diameternya besar banget tuh liat Jadi kalau yang tadi 4 mm Kalau di toko aku Ini namanya 4 mm gemuk Dan panjang perolnya itu Dia adalah sekitar 150 sampai 200 meteran Nah ini dia Jatohnya lebih murah ya Daripada yang tadi Benang berikutnya Benang ketiga adalah Tali kusam Nah kalau di kamera Gak terlalu kelihatan kusamnya ya Padahal Aslinya ini kelihatan banget Di setiap benangnya itu Di uliran benangnya itu Ada hitam-hitamnya gitu Ini tekstur sesungguhnya Yang ada hitam-hitamnya gitu Bintik-bintik Maksudnya agak kusam kotor gitu Dan ini sih sebenarnya masih bisa dipakai untuk makrama Ini ya Dan temen-temen bisa beli dengan harganya lebih murah Karena ini memang kualitasnya adalah kualitas yang paling bawah Dan ini teksturnya kasar banget Ya kan Jadi ya sebenarnya temen-temen bisa Milih lah ya Mana yang terbaik Apalagi untuk pemula Aku saranin sih Mendingan beli yang terbaik aja Nah untuk tali berikutnya Ini adalah tali yang paling beda Dari tiga tali sebelumnya Karena disini Tidak seperti tali Pada umumnya Satu lapis doang ya ini Jadi gak seperti tali pada umumnya Nah untuk teksturnya Aku kasih lihat ke temen-temen Teksturnya cukup halus Seperti ini Dan mudah disisir Makanya kebanyakan orang pakai benang ini Atau tali ini Itu untuk membuat aksesoris makramnya Ya Jadi Mereka biasanya buat Kayak daun dari benang Terus udah gitu Tassel dari benang Itu pakai benang ini Atau tali ini Tali ini namanya adalah single strand Beratnya satu kilo Panjangnya sekitar 200-230 meter Karena saking panjangnya Makanya temen-temen bisa bikin Banyak daun dari benang Dan juga tassel dengan benang ini Selain empat benang yang tadi Ternyata aku juga Masih punya loh Benang yang ukurannya tuh mini Ini kecil banget Harganya juga murah Jadi buat temen-temen yang mungkin Baru pemula Mau belajar Tapi Aduh aku gak punya uang Untuk beli benangnya Gitu ya Ini bisa pakai benang ukuran kecil Seperti ini Tapi memang dia diameternya 3mm Kalau yang sebelumnya kan tadi 4mm Dan Warnanya ada putih Dan juga ada warna krem tua Dan macem-macem juga warnanya Nanti linknya bisa aku kasih Di deskripsi ya Jadi Nanti tinggal temen-temen pilih aja Mau warna yang mana Sekian perkenalan benang kali ini Mudah-mudahan temen-temen suka dengan video ini Dan juga bermanfaat Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax